Intro Pemirsa Koperasi di Kabupaten Kendal sama seperti di berbagai daerah di Indonesia lainnya memainkan peran yang sangat penting bagi perekonomian warga masyarakat setempat dan biasanya mereka menawarkan berbagai layanan seperti layanan simpan pijam dan masih banyak layanan yang lainnya Oleh sebab itu pada hari ini Dines Perdagangan Kooperasi dan UKM Kabupaten Kendal bersama saya dalam catatan sang jurnalis ini akan berkunjung ke dua kooperasi yang saat ini pasti eksis beroperasi di Kabupaten Kendal yang tentunya memiliki subangsi terhadap perekonomian di Kabupaten Kendal dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis Intro Kooperasi adalah suatu yang diperlukan suatu badan usaha yang beranggutakan orang-orang atau badan hukum kooperasi dengan dasar kegiatan berdasarkan prinsip kooperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan Sementara itu tujuan utama kooperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat di sekitarnya Kooperasi di Kabupaten Kendal memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dengan menyediakan berbagai layanan bagi anggotanya seperti simpan pinjam distribusi kebutuhan pokok dan pengembangan usaha mikro sesuai dengan prinsip dasar kooperasi Prinsip-prinsip dasar kooperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka Pengendalian secara demokratis oleh anggota Partisipasi ekonomi anggota Otonomi dan kebebasan Pendidikan, pelatih dan informasi Kerjasama antar kooperasi Serta kepedulian terhadap komunitas Dengan prinsip-prinsip ini setiap kooperasi di Kabupaten Kendal berupaya Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar Melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab Untuk kooperasi di Kabupaten Kendal jumlah ada 610 yang aktif 264 Dan kami selaku di Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM Selama ini selaku pembina kooperasi dan pendampingan pada kooperasi modern Kami di Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM Memfasilitasi semua gerakan kooperasi terkait dengan pendidikan dan pelatihan Bagi pengurus maupun pengawas kooperasi Untuk kooperasi modern di Kabupaten Kendal Ini kebetulan tahun 2024 ini Kami ada pendampingan kooperasi bagi kooperasi modern Dan Alhamdulillah kami sudah dilaksanakan kemarin bulan Mei Untuk pendampingan kooperasi modern Dan target kami ada sekitar 20 kooperasi untuk menuju kooperasi modern Untuk kooperasi yang tergolong kooperasi konvensional itu kurang lebih sekitar ada 50-an kooperasi Untuk pilar-pilar kooperasi modern itu salah satunya terkait dengan kelembagaan Yang kedua terkait dengan pilar bisnis Yang tiga terkait digitalisasi Yang keempat terkait dengan pasarnya Jadi dari empat unsur itu apabila kooperasi bisa memenuhi keempat pilar itu Kooperasi itu bisa dikatakan kooperasi modern Harapan kami kooperasi-kooperasi yang ada di Kabupaten Kendal itu Harapannya menuju kooperasi yang modern Dan mudah-mudahan untuk gerakan kooperasi yang ada di Kabupaten Kendal ini bisa sukses, jaya, dan tetap kesejahteraan anggota diutamakan Sementara itu sejauh ini kooperasi unit desa atau KUD di Kabupaten Kendal Masih memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi lokal Terutama di sektor pertanian Setiap harinya KUD di Kabupaten Kendal berupaya untuk memperkuat ekonomi anggotanya Melalui berbagai program dan layanan yang mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan KUD ini juga berfungsi sebagai wadah bagi petani Untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan serta memecahkan masalah bersama Tak memiliki ketetan saat jurnalis saat ini Saya tengah berada di kantor KUD Kooperasi unit desa yang ada di Kabupaten Kendal Yang masih eksis pelayanannya hingga saat ini Dan saya akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana dan apa saja pelayanan yang ada di dalam Dan juga saya akan berdialog dengan ketua dari KUD Dewi Sri ini Dan seperti apa simas lengkapnya hanya di jatitan Sanjenaris Salah satu KUD di Kabupaten Kendal yang masih eksis hingga saat ini Adalah KUD Dewi Sri yang berada di Jalan Noto Mudikdo No. 14 Kejamatan Kendal Dengan visi meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan kooperasi yang profesional Transparan dan akuntabel KUD Dewi Sri ini berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggotanya Serta mengembangkan usaha kooperasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan anggota Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Jalur dari Lingkar TV Dengan Pak Pak Tardi Pak Tardi Ketua KUD Dewi Sri Oke Pak ini kan saya tadi jalan-jalan di depan itu penasaran Pak Lihat KUD yang ada di sini Saya mau tahu Pak sebenarnya ada apa sih di KUD ini Oh monggo nanti kita sampaikan Ada apa KUD Dewi Sri kejamatan Kota Kendal Wah ini lagi pelayanan ya Pak Iya ini tanggal muda ini nanti sampai dengan tanggal 20 itu yang ramainya Oh biasanya di tanggal itu Iya Oke KUD ini sebenarnya sudah berdiri berapa lama sih Pak KUD Dewi Sri berdiri sejak tahun 1974 Pak Jadi kalau dulunya BUUD kemudian ganti nama menjadi KUD Dan untuk operasionalnya juga sekarang masih aktif ya Pak ya Masih aktif Alhamdulillah Jadi KUD Dewi Sri termasuk KUD yang ada di kecamatan kota Termasuk Kota Kendal Ini Alhamdulillah sampai hari ini masih bisa eksis Dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa melayani pada masyarakat di Kecamatan Kota Kendal Oke Dan untuk produknya sendiri apa aja sih Pak pelayanannya di sini KUD Dewi Sri melayani ada beberapa yang khususnya jasa ya Pak ya Ada jasa simpan pinjam kemudian ada jasa untuk pelayanan rekening listrik ada BDAM Kemudian ada BPJS yang ada lagi untuk token listrik jadi itu untuk jasanya Kemudian untuk perdagangan kita juga bergerak di retail Jadi kita perkulaan yang kita kerjasama antara buskut, inkut, dan KUD Jadi itu kita perkulaan yang kebetulnya kita pusatkan di gudang sana, trompok sana Kalau dari sini kira-kira 3 kilo Oke berarti komplit ya Pak ya Ada simpan pinjam, ada pembayaran, terus ada tadi apa ya Rital gitu ya Pak ya Rital seperti itu Nah untuk ini Pak untuk keanggotaan sendiri sejauh ini mekanismenya seperti apa sih Pak di sini? Keanggotaan ini setelah di era reformasi ini kita juga mereformasi anggota Jadi kalau dulu itu anggotanya itu banyak sekali yang tidak aktif dengan adanya perubahan Anggaran dasar kita akhirnya kita sesuaikan dengan sesuai anggaran dasar yang kita miliki Sehingga penataan keanggotaan itu tentunya itu sangat kita perlukan Jadi modelnya kita kalau menerima anggota itu kan yang pertama adalah persyaratannya adalah warga negara Indonesia Oke ya pastinya itu Jadi tidak membeda-bedakan orang Irian atau orang mana itu bisa menjadi anggota atau di Dewi Istri Kalau dulu hanya sekecamatan Kota Kendal tapi enggak kita sekarang anggotanya Sudah luas ya Pak ya Karena nanti kalau ada orang yang ingin menjadi anggota luar biasa itu kan tentunya kita bisa menerima itu Sistemnya kan otomatis untuk menjadi anggota itu daftarkan dulu Setelah daftarkan itu disetujui tentunya persyaratan untuk menjadi anggota itu harus ada simpanan pokoknya Nah kalau simpanan pokoknya itu tidak tidak abut Mbak yang ringan-ringan saja Karena termasuk KUD itu kan termasuk lembaga ekonomi untuk rakyat yang menengah ke bawah Tidak untuk menengah ke atas itu Jadi untuk menengah ke bawah sehingga simpanannya itu hanya pokoknya 50 Kemudian wajibnya tiap bulannya 30 ribu Itu sudah bisa dicatat menjadi anggota KUD Dewi Istri Barangkali Mbak Galuh pengen jadi anggota KUD Dewi Istri Kita persilahkan itu Jadi nanti bisa ketemu Paling tidak kalau RAT itu kita bisa ketemu Bisa saling sharing Saling kita mendapatkan informasi tentang koperasi Berarti ada pertemuan rutinnya ya Pak setiap bulan atau setiap minggu? Kalau pertemuan rutin anggota tidak Tapi anggota itu karena pelayanan itu tiap bulan datang ke sini Itu secara bergantian berkilir Tidak ngumpul barang itu enggak Jadi nanti ramainya ketika tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 itu nanti yang paling ramai Kalau pelayanan sendiri dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Pelayanan mulai jam 8 sampai jam 2 Pak Jadi kita menyesuaikan dengan masyarakat di sini kan ada yang petani Roto-roto kan karena nasabah kita itu Sabah bukan menengah ke atas ya Itu rata-rata yang kita memudahkan mereka-mereka Kalau pagi itu barangkali ke belanja dulu atau dodolan atau ke sawah itu Dan nanti setelah itu kan ke KUD sampai jam 2 Sorenya bisa kerja lagi ke sawah Karena KUD kan anggotanya lebih banyak petani Petani ya Pak Kalau sejauh ini nih Pak cara KUD ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya khususnya dikendal ini seperti apa sih? Jadi KUD Dewi Sri untuk ikut membantu meningkatkan perekonomian dikendal itu ada beberapa cara Yang pertama kita juga menyediakan pinjaman itu kan untuk UKM-UKM yang sudah dibina oleh dinas atau aneh itu kan butuh modal kita juga menyediakan modalnya gitu Itu caranya seperti itu Dan kami melayani simpan pinjam itu juga tidak mahal-mahal kok Mbak Jasanya itu yang ringan-ringan saja sambil kita membantu pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Mbak Oke Nah ini Pak Biasanya kalau dari pinjaman sendiri ini minimal berapa ini Pak? Misalnya dari masyarakat Kalau pinjaman tidak ada minimal ya Pak Justru ada maksimalnya Oh ada maksimalnya Maksimalnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mereka Katakan usahanya kok hanya membutuhkan 10 juta ya kita kasih 10 juta Jangan sampai usaha yang modalnya butuh hanya 10 juta dikasih 15 atau 20 itu nantinya kasihan Oke berarti menyesuaikan kebutuhan Iya menyesuaikan Tapi kalau minimalnya ya pinjam 500 ribu pun dilayani Gak apa-apa Gitu oke Kalau disini yang paling ramai itu pelayanan yang Jasda Asma pinjamin atau yang pembayaran-pembayaran Sama Mbak Sama ya Sama ya Sama Karena kalau kita itu kan kalau jasa rekening listrik itu masih bisa melayani sampai 3500 orang atau pelanggan Kalau simpan pinjam itu kira-kira ya sekitar 500 Ini Pak tantangan sekarang kan zaman semakin maju juga Ada tantangan khusus nggak sih Pak buat KUD Dewi Seri ini untuk tetap eksis di masyarakatnya Bagi kami tantangan itu datang tidak hanya sekarang gitu Datang itu ketika jatuhnya pemerintahan Ordo Baru itu sudah menghadapi tantangan yang luar biasa Hmm Untuk KUD Kenapa? Karena dulu itu modelnya KUD itu kan Kalau kata orang-orang itu anak emasnya pemerintah Anak emasnya pemerintah Tapi dengan adanya rela reformasi itu kan dilepas semua Dilepas semua kebijakan yang dari pemerintah Bila itu menjadi tantangan buat kita bagaimana kita bisa mempertahankan hidup dulu Setelah bisa mempertahankan otomatis bisa meningkatkan Nah ini saat-saat sekarang itu termasuk kita buka Perkulaan retail itu kan juga untuk meningkatkan pendapatan juga pelayanan kepada anggota Hmm Oke Nah adanya tantangan itu tadi Perjuangan untuk tetap eksis ini Ini apa aja yang dilakukan nih Pak untuk tetap Banyak anggotanya tetap sirkulasi dari pelayanan juga tetap ada Jadi kalau di kooperasi itu tantangan yang paling utama adalah Yang pertama itu persaingan dari luar nih luar kooperasi Itu tantangan yang tentunya harus kita sikapi bersama Yang kedua adalah permodalan Permodalan kita ngandalkan modal dari anggota Jadi kalau yang namanya kooperasi itu dari dan untuk Pak Modalnya dari anggota setelah terkumpul bisa untuk melayani anggota gitu Jadi bedanya dengan PT atau CP itu disitu Nah dan anggota itu ketika kooperasi itu mendapatkan keuntungan Anggota bisa mendapatkan keuntungan itu Sebetulnya kalau berkooperasi itu dengan katakan mau pinjam modal ke salah satu bank Itu dia tidak akan mendapatkan bagi hasil Kalau dipinjam di bank tapi kalau pinjam di kooperasi nanti ketika RAT dapat SHU Ini belum kalau pada saat tertentu hari raya itu dapat sekedar binggisan hari raya Kemudian hari kooperasi kita bisa bersama-sama merayakan Sebetulnya kalau berkooperasi itu ada nikmatnya untuk Dan ada seninya kalau di kooperasi Bisa kalau di di swasta Swasta itu yang dibayarkan hanya untung dan untung dan itu tidak memikirkan orang banyak Orang banyak diambil duitnya nanti ketika sudah jadi duit tidak akan dibagikan ke orang banyak Oke itu ada perputaran modal itu tadi Ya begitu Sampai akhirnya tetap eksis sampai sekarang Dari berbagai pengalaman dan tentangan seiring berjalan waktu ini Harapannya dari bapak selaku dari ketua ya pak ya dari kooperasi ini seperti apa sih pak? Harapan kita ke depan dengan dengan lahirnya pemerintah baru Semoga pemerintah itu juga membihak kepada kooperasi Jadi kooperasi juga kalau di undang-undang itu kan sebaik kooperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia Karena soko guru itu kan satu-satunya ya Soko guru itu satu-satunya pusatnya Jadi dan di kita juga punya undang-undang 25 Itu harapan kita dengan adanya sudah punya undang-undang Di undang-undang 45 juga di pasal 33 itu juga dimuat di situ Tentunya pemerintah juga mengihak kepada kooperasi Artinya ya kalau ada program-program yang dicetuskan oleh pemerintah Jangan diserahkan kepada swasta semua Nah kooperasi juga dilewati gitu Seperti ketika eranya pemerintahan dulu itu kan kooperasi juga dilewati swasta juga Nah sekarang itu akhir-akhir ini kan program itu lewatnya ke swasta semua Contohnya ketika kita mengadap pemerintah ada kegiatan bantuan warga miskin Beras gitu Padahal KUD itu kan satu-satunya lembaga yang langsung kepada petani Gitu pelayanan kepada petani Dia petani juga menghasilkan beras Tapi justru KUD tidak bisa tidak dilewati tapi lewatnya langsung swasta Bulok-bulok rangkulnya ke swasta Tidak ngerangkul kepada kooperasi Kalau dulu kan lewat kooperasi Nah ini harapan kita seperti itu Harapannya mulai kembali lagi ke kooperasi Ke jati diri perekonomian itu tadi Sudah diatur di undang-undang itu tadi Baik terima kasih pak Ini mungkin nanti saya masih lihat-lihat di kooperasi ini sih pak Lebih detailnya seperti apa Terima kasih telah menjelaskan panjang dan lebar Dan ini mungkin pemerintah di rumah juga baru tahu mungkin ya pak ya Dari sistem perkooperasian dari KUD ini sendiri Terima kasih pak Terima kasih pak Tadi pemerintah wajarannya dengan ketua KUD Dewi Sri untuk anda Sistem keanggotaan di KUD Dewi Sri Kendal ini bersifat keanggotaan sukarela dan terbuka Artinya siapa saja yang ingin bergabung dengan kooperasi Bisa melakukannya tanpa paksaan Seperti para anggota KUD Dewi Sri yang tengah melakukan transaksi pembayaran kebutuhan sehari-hari Seperti tagihan listrik, tagihan air, hingga tagihan BPJS Rahmadi Salah satu anggota KUD Dewi Sri Kendal ini mengaku sangat dimudahkan dengan kehadiran KUD ini Menurutnya pelayanan di KUD Dewi Sri ini sangat baik dan cepat Sehingga lebih efektif dan efisien Nah Pemirsa Cepetan Sanjurnali Saat ini saya akan berdialog dengan salah satu anggota dari KUD Dewi Sri ini Dengan Pak siapa? Bapak Rahmadi Pak Rahmadi, Pak Gali dari Lingkar TV Pak ini tadi melakukan transaksi apa ini? Ini pembayaran apa ini? Pembayaran PLN sama PDM Oh PLN sama PDM, berarti emang sering kesini ya? Iya Oke Udah lama aja dianggota ini? Iya setiap 2 tahun sampai 3 tahunan Oh udah lumayan lama ya Biasanya memang biar disini apa aja nih selain dari PDM dan BPJS bisa ya PDM, BPJS, INDU TV, TV Kabel bisa TV Kabel juga ya, oke Kenapa kok milih ini, milih apa namanya di kooperasi ini? Oh disini ya deket sama pekerjaan juga Maksudnya tuh pelayanannya baik, maksudnya orangnya ramah-ramah juga ya Cepet juga ya? Iya cepet juga sih Oke Nah ini harapannya ke depan nih, kan sebagai anggota juga di KUD ini seperti apa? Harapannya semakin maju, pelayanannya semakin ditambah, kinerja semakin baik lagi Oke, terima kasih pak Ini selamat lanjutkan aktivitas ke Bali Iya, selamat Nah itu tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu anggota dari KAUD di Bistri ini untuk Anda Dan saya masih akan melihat lagi pelayanan-pelayanan yang ada disini Dan semua selengkapnya hanya di catatan Sanjinalis Nah pemirsa catatan Sanjinalis, saat ini saya tengah berada di depan Kospin Mitra Arta yang ada di Kaliwungu Dan kali ini saya akan melihat bagaimana pelayanan di Kospin ini Dan nanti saya juga akan berdialog dengan kepala Kospin dan juga staff-staffnya yang ada di dalam Dan juga mungkin ada anggota-anggota yang ada di sana Seperti apa liputan kali ini? Simak selengkapnya hanya di catatan Sanjinalis Kooperasi Simpan Pinjam Kospin Mitra Arta Modern Yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 2, Bonadem, Karang Tengah, Kejabatan Kaliwung, Kabupaten Kendal ini Adalah salah satu kooperasi yang aktif dan memberikan kontribusi signifikan Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kendal Dengan visi menjadi kooperasi simpan pinjam yang modern dan terpercaya Serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya Kospin Mitra Arta Modern bertekad memberikan layanan keuangan yang mudah, cepat, dan terpercaya Meningkatkan literasi keuangan anggota melalui pelatihan dan edukasi Serta mengembangkan produk dan layanan yang inovatif sesuai kebutuhan anggota Selamat pagi, selamat datang Gak lupa dari Lingkar TV Saya Agus dari Kooperasi Modern Selamat datang Terima kasih atas kehadirannya Ini kami Kospin Modern Dan ini teman-teman yang di pelayanan Ini Mbak Novi, Mbak Dhani, Mbak Dian, Mbak Novia Ini kesehatian kami seperti ini Sudah mulai pagi-pagi sekali ya Mbak Dhani Terima kasih ini ada Bapak Ibu anggota yang kebetulan hari ini sudah siap untuk kami layan Setelah ini saya akan berdialog dengan salah satu anggota dari Kospin Mitra Arta Modern ini Dan ikuti saya Mbak Dhani Mabung juga bisa Bisi Pak Iya Mbak Kau boleh minta waktu ini sebentar nih Pak Boleh, boleh, boleh Banyak nih Pak Dengan Pak siapa? Saya Yusron Mbak Pak Yusron Hingga lu dari lingkar TV ini Pak Oh iya Sudah lama Pak jadi anggota di Kospin ini Pak? Kebetulan saya sudah dua kali Mbak Dua kali Ini kan memang Apa namanya Pertama dulu kita pengejuan di Pakai BPKB Sekarang ini menggunakan ISAM Oh iya Berarti sudah lama Pak ini? Sudah Tahun berapa? Saya menjadi nasabah itu di Salah tahun yang lalu, 2023 Sudah selesai Sudah selesai Ini kita Ngambil lagi Oh iya Ngambil apa ini Pak? Ini untuk Usaha Usaha Ya Kebetulan saya kan Punya usaha laundry Jadi ini untuk pengembangan usaha Mau buka capang satu lagi Pak Oh gitu Ya Ya berarti pengembangan usaha ya Pak Betul Betul Kenapa sih Pak Milih Kospin ini Pak? Oh iya Karena pelayanannya cepat Terus karyawannya juga ramah-ramah Dan juga prosesnya cepat Mbak Oh prosesnya cepat Ya Pelayanannya kalau Dari pengalaman Pak Yusturan sendiri ini berapa lama Pak? Kalau pelayanan sangat cepat sekali Mbak Ketika kita Karena WA Sore itu langsung di follow up Terus nanti Marketing datang ke kami Terus Baru Langsung pencairan Seperti itu Cepat ya Pak? Cepat Satu hari mungkin bisa langsung mencair Hmm Luar biasa Nah sejauh ini kemudahan apa sih Pak Yang diperoleh Pak Yusturan ini Sejak menjadi anggota di Kospin ini Pak? Kemudahan-kemudahan Ya itu satu Pencairannya cepat Terus Karyawannya ramah-ramah Terus Bunganya itu ringan Mbak Ringan Jadi ya Untuk angsurannya juga Sangat membantu sekali Hmm Terutama yang Bagi pengusaha seperti Pak Yusturan sendiri gitu ya Ya betul Harapannya kedepan untuk Kospin ini seperti apa? Ya Kospin ini saya berharap ya Bisa lebih Maju Lebih berkembang lagi Dan juga Bisa membantu Nasab-Nasab seperti saya Yang Sebagai pengusaha Mbak Jadi kan Ketika kita Pengajuan Kita direspon cepat Dan juga Apa namanya Untuk Pencairan juga cepat Dan bunganya ringan Dan tidak memberatkan kami Oke Sangat memudahkan ya Pak Iya betul 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 Baik Pak Yusturan terima kasih Sudah ngelir sama Tim Lingkar TV Selamat Melanjutkan aktivitasnya kembali nih Pak Masih ngurus-ngurus ya Pak Ya 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 Terima kasih Sama-sama Tadi memulir Wancara saya Dialog saya Dengan salah satu anggota Dari Kospin Mitra Arta Ini untuk Anda Bagus Ya Ini kan saya penasaran Pak Soal Di Koperasi Modern Ya kami berdiri tahun 2014 Jadi saat ini hampir 10 tahun Oh Di tahun ini 10 tahun Ya kami saat ini baru punya tiga kantor Jadi kami Kebetulan kedudukannya di Kabupaten Kendal Jadi kami ada di Soekorjo Ada di kantor Kali Bungu Dan ada di kantor Pak Geruyung Oke berarti sudah ada tiga kantor ya Tiga kantor Untuk visi misi sendiri dari kooperasi ini apa sih Pak Kami Punya visi menjadi kooperasi yang Besar Sehat Tangguh Unggul Terpercaya Dan tentunya Mensejahterakan anggota Ya kalau misinya Ya kami Mengembangkan SDM yang profesional Memberikan pelayanan yang terbaik Memberikan pelayanan yang cepat Yang mudah Kemudian kita juga Bagaimana Memberdayakan anggota Kurang lebihnya Seperti itu Bagaimana menjadi kooperasi yang tangguh Yang unggul Yang sehat Ya itu Yang ingin kita raih Dan ingin kita capai Dengan berikan kooperasi modern ini Oke Disini-isinya pun sudah tangguh gitu ya Pak Betul Oke Dan ini Pak Untuk bedanya sendiri Dari kooperasi yang biasa Dengan kooperasi modern ini Sejauh ini sebabnya apa sih Ya Kami Selalu mencoba Ngikutin arahan dari pusat Ya Pusat itu selalu Di dalam Ulang tahun kooperasi Atau Harkop itu Selalu bagaimana Mengajak Digital Bagaimana kooperasi itu Bisa modern Bisa maju Kemudian bisa Berkembang ke arah digital Akhirnya saat ini Kita mencoba Mentransformasi Pelayanan yang tadinya Konvensional Kooperasi yang Masih Seperti Manual ya Sekarang kita mencoba Dengan digital Ya karena sekarang Eranya kan era digital Ya Bagaimana Para anggota Dilayani dengan Dari rumah Dengan cepat Mereka setor Tidak harus datang Ke kantor Ya Cukup transfer Misalnya Mereka mau pengajuan Cukup telepon Kami yang akan datang Ya Kemudian Kami Pelatihan-pelatihan Pun sudah Dengan Zoom Dengan Google Meet Kemudian Koordinasi Antarkaryawan Juga demikian Pengumuman-pengumuman Pemberitahuan Kepada anggota Juga kalau dulu Dengan tempelan Dengan tulisan ya Sekarang tinggal Lewat Lewat Instagram Lewat Facebook Atau mungkin Langsung di Japeri Dan lain sebagainya Kalau ada produk baru Pun juga demikian Termasuk Kooperasi kan Setiap tahun kita ada Rapat anggota tahunan Rapat anggota tahunan Di tempat kita pun Sudah mencoba hybrid Sejak pandemi ya Dengan mengundang Perwakilan untuk datang Di tempat Tetapi juga Ada beberapa Yang ikut dari tempatnya Masing-masing Dengan kita Sediakan link Zoom Ya Termasuk dinas Mau ngikutin Juga Melalui link Zoom Oke Berarti emang semuanya Serba digital ya Ya kita mencoba Selalu Inovasi Inovasi Ya mengikuti Perkembangan zaman Dan anggota-anggota kita Kalau dulu kan Yang sudah sepuh-sepuh Para petani Para bakul-bakul Berdagang Tetapi sekarang kan Era milenial itu Orang-orang yang milenial Juga sudah mulai Menjadi anggota Ya muda-muda Mereka yang sudah Melek Gadget Melek Kemudian Mereka sudah tahu Medsos dan lain sebagainya Sehingga yang tua-tua Tetap kita layani Yang orang Masa jadul Yang orang Bakul-bakul Petani dan lain sebagainya Tapi yang Orang-orang muda Yang milenial ini pun Juga tetap kita layani Dengan caranya Tentunya kita menyesuaikan Perkembangan zaman Begitu Oke berarti memang Di semua usia ya Pak Ya Mitra Akta ini hadir gitu ya Oke selain dari Digitalisasi ini Keunggulan yang lain Apa sih Pak yang dimiliki oleh Kooperasi ini Kami Punya Tag plan itu Menjadi Mitra tangguh Dan terpercaya Ya Jadi kami Pengen bagaimana Kooperasi kita itu Tangguh Dengan cara Bagaimana Agar kita tangguh Tentunya harus Punya anggota yang Banyak Kita harus dipercaya Agar bisa dipercaya Bagaimana kita Memberikan pelayanan Yang secepat mungkin Ya Begitu ada pengajuan Kalau perlu Hari itu juga langsung Diproses Secepat-cepatnya Dikabari Layak untuk Menjadi anggota Atau tidak Ya tepat Bagaimana Jangan sampai kita Memberikan pelayanan Yang keliru Yang tidak benar Ya kemudian Bagaimana Produk-produk pun Juga kita sesuaikan Dengan kebutuhan Di tempat kita Selain Pinjaman Yang angsuran Bagi orang Yang punya Anggota Yang punya penghasilan Tetap Tetapi kita juga Ada pinjaman Dengan nama Musiman Itu disesuaikan Dengan penghasilan Si calon anggota Jadi kalau petani Tidak setiap bulan Kan punya penghasilan Jadi dia Setiap bulan hanya Bayar jasanya Pokoknya Nanti akan Dibayarkan Atau dilunaskan Pada waktu Dia sudah panen Ya Jadi kita Memberikan Produk Yang dibutuhkan Anggota-anggota kita Oke Sesuai dengan kebutuhan Anggutanya Ya betul Nah kalau Ini kan sudah Banyak anggotanya juga Ya Pak Harapan kedepannya ini Seperti apa Harapan kami Kami ada Itu betul-betul Menjadi partner Bisa menjadi solusi Bisa menjadi lembaga Intermediasi Bagi masyarakat Yang ada di Kabupaten Kendal Ya Khususnya Bagi masyarakat Yang tidak Dijangkau oleh Perbankan Ya yang tidak Dijangkau oleh Perbankan Kami memberikan solusi Ya Khususnya Untuk masyarakat Masyarakat Yang ada di Pedesaan Yang dia Bisa diistilahkan Belumbengkabel Nah kami Mengedukasi Kita memberikan Pendidikan Perkooperasian Kemudian Bagaimana Mengajukan pinjaman Prosesnya Seperti apa Begitu Jadi Pinjaman yang kita Berikan Mulai dari 1 juta 5 juta 10 juta 20 juta Jadi Yang terkecil Ya Jadi semuanya bisa Harapannya bisa Pinjam dan menjadi Anggota di Kospin Modern Ya Begitu Kalau sejauh ini Pak Komunikasi dengan Dinas Perdagangan dan Kooperasi Seperti apa Ya Dinas Perdagangan Yang ada di Kendal Kooperasi Kendal itu Dinasnya sebagai Pembina kami Itu sangat baik ya Sangat komunikatif ya Setiap kali ada Regulasi yang baru Secepatnya Langsung Disampaikan Dinas juga Selalu mengingatkan Kaedah-kaedah Kooperasi Prinsip-prinsip Kooperasi Kalau ada pelatihan Juga gerakan kooperasi Diundang Kemudian Selalu setiap tahun Diadakan Penilaian kesehatan Kemudian Juga ada Kunjungan Setiap kali ada Pertemuan-pertemuan Hampir semua Kooperasi dilibatkan Kami pun juga demikian Ya Kemarin Termasuk Kebetulan kami Para Karyawan Juga sudah ikut Sertifikasi Manager Juga sudah Jurubuku sudah Kasir sudah Termasuk Pengurus juga sudah Ikut Sertifikasi Kemarin Barusan Dinas yang ada dikendal Sudah menyelenggarakan UKK Uji kelayakan Dan Kepatutan bagi Pengurus Jadi pengurus Dan pengawas kami sudah Itu Perizinan kami juga sudah Sangat Lengkap Komplit Termasuk ke NPPP pajak Dan lain sebagainya Jadi kami sangat terbantu Dengan dinas kooperasi yang Ada di Kabupaten Kendal Sangat welcome Kalau kami ada Kesulitan kami Konsultasi pun Sudah selalu Dibantu Ya Senang Begitu Ya Itu yang Bisa kami sharingkan Biar Mbak Galuh tahu Lebih jauh tentang Kooperasi kami Kebetulan di atas Teman-teman marketing Sedang berdiskusi Oh Kami selalu Mengawali aktivitas Dengan Berdoa Membacakan visi Misi dan komitmen Biar tahu Lebih jauh tentang Kooperasi modern Yuk kita langsung Melihat yang ada di atas Oke siap Mari Kedisiplinan karyawan di Kospin Mitra Artamoderen Kendal Merupakan salah satu faktor penting Yang mendukung operasional Dan pelayanan kooperasi Kedisiplinan ini Meliputi berbagai aspek Yang berkaitan dengan Etika kerja Kepotohan terhadap Peraturan Dan komitmen terhadap Tugas sehari-hari Di sini ada ruangannya juga ya Jadi ini Setiap pagi Kami selalu mengawali Teman-teman Marketing Itu selalu mengawali Dari ruangan inilah Kooperasi kami Aktivitas kami Berawal Nah ini teman-teman Halo 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 Selamat pagi semuanya Selamat pagi Apa kabar Luar biasa Nah ini tim kami Kebetulan itu ada Pak Eri Itu manajer kami Yang setiap hari Mimpin dan memandu Meeting Jadi kita awali pagi Itu selalu berdoa Nah Kemudian kami selalu Membacakan visi Dan misi Serta kami ada komitmen Nah Visi itu yang akan Kita raih Ya Jadi kooperasi itu Harus punya tujuan Dan tujuan itu Kita tuangkan Di dalam visi Kemudian di dalam Misi Kemudian kita juga Punya komitmen Dan setiap pagi selalu Mengawali aktivitas Dengan berdoa Wajib ya Pak Wajib Nah ini Aktivitas kami Setiap harinya Kemudian Teman-teman selalu update Kondisinya Anggotanya Pengajuannya Kemudian yang harus Ditindaklanjuti Kemudian Prosesnya Dan lain sebagainya Makanya Di depannya selalu ada laptop Ada Laporan-laporan Tetapi selalu kembali Sebelum melakukan kegiatan Selalu Kita mengistilahkan Open briefing Berdoa Membacakan visi Membacakan komitmen Baru nanti Meeting Tujuannya apa nih Pak? Tujuannya Biar kita Sama Jalannya sama Tujuannya sama Apa yang akan dilakukan Terarah Kemudian Tahu harus kemana Harus ngapain Dan lain sebagainya Seperti itu Ya Untuk itu Silahkan Pak Heri Memulai aktivitasnya Pada Pagi ini Dan teman-teman Silahkan nanti Ikutin Apa yang sudah Biasa kita lakukan Untuk itu silahkan Pak Heri Dilanjutkan Halo Hai hai Halo Hai hai Bagaimana kabarnya? Luar biasa Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Selamat pagi Modern Selamat pagi 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 Biar Tuhan Tuhan yang mau mendengar Nah Kabulkanlah doa Dan permohonan kami Amin Jadi koloperasi yang besar Terkembang, bermanfaat profesional dan profitable koperasi yang berkembang bermanfaat profesional dan profitable misi modern satu berorientasi pada kemajuan dan kualitas terbaik dua membangun koperasi yang besar dan tercaya tiga mengembangkan SDM yang profesional dan berkarakter menciptakan daya kerja yang handal dan disiplin lima memberikan kesejahteraan bagi stakeholder aku Insya modern selalu memakan teguh jimatku disiplin jujur inisiatif motivasi antusias tekun dan tanggung jawab kuat dan kulit komitmen modern 2024 kami Insya modern berjanji satu sampai kantor maksimal jam 745 dua jujur dalam perkataan dan tindakan tiga berpenampilan rapi dan menarik 4 selalu ramah senyum dan gembira 5 realisasi cepat tepat dan akurat 6 totalitas dan profesional dalam bekerja 7 siap menjadi marketing sejati 8 optimis dan selalu berpikiran positif 9 smart fokus dan konsisten selesai selesai terima kasih semuanya silahkan kembali dulu Oke selamat pagi semuanya hari ini sungguh luar biasa terima kasih hari ini sudah mengawali dengan doa dengan membacakan visi dan misi selanjutnya Mbak Galuh silahkan dilanjutkan dengan Pak Yunan saya kebetulan akan melanjutkan bersama teman-teman Oke siap Pak Terima kasih Terima kasih Pak Ya siap sukses Terima kasih 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 dewasa ya, dewasa kemudian cakap hukum ya, kemudian dia harus mau menjadi anggota dengan cara mengisi formulir menjadi anggota kemudian membayar kewajibannya yaitu simpanan pokok dan juga simpanan wajib, simpanan pokok itu seorang yang hanya diseluruhkan sekali ketika mendaftar menjadi anggota, sedangkan simpanan wajib itu nanti seorang yang diseluruhkan setiap berkala bisa sebulan sekali bisa mungkin dua bulan sekali, dan nominalnya minimal, kita cukup murah 10 ribu, jadi bisa 10 ribu, bisa 20 ribu itu tergantung dari anggotanya, jadi cukup murah dan cukup mudah untuk bisa menjadi anggota Kospin Modern kemudian ketika sudah menjadi anggota baru kita verifikasi apakah BIO layak untuk menjadi anggota yang menikmati fasilitas pinjaman, ataupun menikmati fasilitas simpanan dari kamu begitu, jadi tidak serta-merta semua orang yang ingin menjadi anggota kita terima, kita tetap harus juga kualifikasi dulu seperti itu berarti cukup mudah ya untuk mau jadi anggota disini ya kemudian ada pengusaha-pengusaha tentunya jadi segmennya banyak, karena segmennya banyak, kita juga produknya itu multi guna jadi tidak hanya untuk pertanian saja, tidak hanya untuk karyawan pabrik saja, kita ada produk yang namanya multi guna multi guna itu nanti kita menyesuaikan dengan kegunaan uang itu, dan itu di anggota mau dibuat apa ada yang untuk modal pertanian, biasanya kita pakai pinjaman musiman, jadi waktu 6 bulan, jadi setelah panen baru silahkan dilunasi kemudian ada yang namanya pinjaman multi guna yang lain, khusus prakarya prakarya itu program untuk karyawan pabrik mbak, jadi kita kerjasama dengan pabrik di daerah kendal dan juga ada di wilayah semarang yang anggotanya ada beralamat di kendal, bisa menjadi anggota kami dengan menikmati fasilitas pinjaman dari kami jadi nanti kita kerjasama dengan pabrik, sehingga angsurannya pun kita sesuaikan, kalau tadi petan itu musiman, kalau yang pabrik ini kita pakai angsuran ya sesuai nanti biasanya tanggal gajian, tanggal 5 nih, ya kita buat angsuran setiap tanggal 5 setoran, seperti itu, jadi kita menyesuaikan ya seperti itu mbak, produknya menyesuaikan anggotanya juga ya dan juga kita ada pembelian sepeda motor, mobil bisa, kita kerjasama dengan dealer, misalnya ini ada anggota yang mau beli mobil atau beli motor dari dealer kadang kan orang cenderung, ah saya tak milih kooperasi karena layasing cenderung mahal mungkin ya, dalam satu kutik mahal, atau mungkin lebih ribet kan gitu saya pengen kooperasi aja, karena saya sudah menjadi anggota kooperasi, yang lebih murah, lebih nyaman, saya pengen kooperasi, bisa kita, kita bersama dengan dealer di area kabupaten gendal, ketika ada anggota yang beli motor, mobil, bisa kita yang lain pembiayaannya seperti itu, jadi kerjasamanya tidak hanya di bedang permodalan, tapi juga konsumsi juga, seperti itu ya, macam-macam ya iya, karena ya kalau kita perkembangan jangan kan macam-macam ya mbak, jadi kita harus menyelesaikan juga di kebutuhan anggota supaya anggota itu semuanya bisa terlayani, bisa nyaman, karena endingnya kooperasi kan menyesuaikan anggota ya, sehingga kalau anggotanya sejahtera, kita juga akan bangga, akan juga semakin baik kooperasi kita begitu oke, nah ini mas untuk tagline-nya sendiri kan, kalau kooperasi kan mudah dan juga cepat mudah dan cepat ini dimananya sih? ya, kebetulan kita sudah mencoba untuk bertransformasi ke digital jadi kalau dulu orang yang ingin menjadi anggota itu harus ke kantor nih, fotokopi KTP, KK, kemudian kalau mau pinjam harus fotokopi dulu agunan banyak kan kadang istilahnya menyita waktu mereka ya, ribet juga gitu ya saat ini kita ada WA, kita juga ada Instagram, ada Mesos, ada Facebook juga jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari kami bisa langsung WA aja kita juga di setiap brosur, setiap produk kita ada nomor telepon marketing, nomor telepon customer service sehingga misalnya ada, mbak saya mau pinjam, tinggal WA, kirim KTP, udah kita pull up seperti itu kemudian kita langsung koordinasi dengan yang di lapangan, dengan marketing, dengan surveyor ini ada anggota yang mau pinjam, silahkan langsung mereka on the support ke lapangan untuk ngecek ya ya, kemudian bisa jadi saat itu juga ketika nanti di-approve, bisa langsung bisa melakukan pencairan pinjaman jadi satu hari cair itu tagline kami untuk pinjaman-pinjaman yang memang tidak perlu istilahnya survei detail gitu ya kemudian dari pelayanan juga kita tabungan orang nabung itu biasanya dia harus kirim KTP dulu, ngisi formulir kita formulirnya juga bisa pakai WA, ngisi Google Form gitu, bisa jadi sambil dari rumah, sambil dari warung dia, ngisi formulir mau nabung, udah ketika formulir terkirim, udah kita uangnya bisa transfer jadi kita juga bersama dengan bank umum, bank BRI terutama di sini Himbara untuk membuka rekening, jadi setiap orang yang mau transfer, baik itu tabungan, simpanan ya atau angsuran pinjaman, bisa langsung transfer saja nah kebetulan kan di sini juga banyak bank, sehingga lebih memudahkan mereka tidak tersita waktunya untuk menyempatkan ke kantor seperti itu oke, berarti mudah dan cepatnya itu betul, ya kalau datang ke kantor, nggak perlu fotokopi-fotokopi kalau mau setor juga nggak perlu ke kantor lagi betul, ya kemudian kita juga ada pembinaan ya, pembinaan kepada anggota ya ketika yang punya usaha warung, ada tempat usaha, kita juga akan branding mereka ya, dengan MMT, dengan produk mereka, kita sponsori, supaya mereka juga semakin terkenal ya, melalui branding, kemudian kadang sesekali kita juga produk mereka, kita post di pesos kita jadi kita juga bantu lah, untuk biar mereka juga lebih terkenal di masyarakat oke, ada promosinya juga ya, ada pembinaannya juga kalau sekarang total anggotanya berapa sekarang? kalau per tahun 2023 kemarin RAT sekitar 1.909 orang anggota itu terdiri dari berbagai macam segmen ya ada yang petani, nelayan, pengusaha, karyawan, buruh, dan lain sebagainya terutama di wilayah Kabupaten Kendal ya, karena kita fokus di peningkatan kapasitas, peningkatan kejahteraan di masyarakat Kabupaten Kendal oke, tapi kalau misalnya masyarakat yang di luar Kendal juga bisa? karena kita badan hukumnya Kabupaten jadi sampai saat ini untuk pelayanan masyarakat di luar Kendal belum bisa karena terkait dengan peseratan menjadi anggota ya, jadi kita sampai saat ini belum, belum beralih ke mungkin tingkat lebih tinggi ke provinsi ataupun nasional ya karena kita tetap harus juga mematuhi prinsip-prinsip kooperasi jadi aturan dari dinas sehingga kita jalannya bisa seiringan bareng begitu oke, sementara baru wangga Kendal yang ya, doakan mbak bisa jadi nasional oke, semoga ya mas ya ya, gitu nah ini mas terima kasih sudah bersama-sama ya, sama-sama mbak Galuh mungkin saya nanti masih melihat ya juga silahkan, kalau mau tanya-tanya ke anggota ini kebetulan ada yang mau pencara silahkan gak masalah ya, besar nanti bisa sharing bareng-bareng dengan anggota ya, makasih mbak Galuh ya, makasih mbak Galuh jadi bisa mencara saya dengan yang masih tantuk Anda dinas perdagangan kooperasi dan UKM Kabupaten Kendal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan mengembangkan kooperasi seperti pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional dan memastikan bahwa kooperasi di Kendal telah beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku Alhamdulillah, kooperasi di Kabupaten Kendal total itu ada 610 tapi yang sehat dan aktif ada 264 sisanya kami baru melakukan pembinaan karena salah satu indikator kooperasi sehat adalah melakukan RAT ini ada beberapa teman-teman yang melakukan RAT agak terlambat jadi insya Allah kita optimis kemarin itu ada sekitar 200 sekarang sudah luar biasa ada 264 yang aktif itu konsep yang kita tawarkan kalau jenis kooperasi Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan kooperasi ada yang kooperasi primer, ada yang sekundar dan sebagainya program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal dalam pembinaan kooperasi ini salah satunya satu, kita terus melakukan sosialisasi melakukan gerakan bagaimana sendi-sendi perkooperasi ini kita bakohkan, kita kokohkan dengan perkooperasian kita ini salah satunya adalah Alhamdulillah kooperasi yang dari Kabupaten Kendal tadi 264 kooperasi aktif ini kita ajak, kita dorong dari yang belum modern atau konfesional menjadi modern secara umum kooperasi Kabupaten Kendal luar biasa jenis usahanya mulai dari simpan pinjam, mulai kegiatan yang non simpan pinjam, terus bergerak dan terus bergerak Alhamdulillah dari poin-poin ini kita lihat kooperasi yang khususnya yang ada di wilayah itu luar biasa kita lihat dari apa setiap tahun laporan yang kami terima termasuk kita kaji memang hambatan yang kami terima kompleks dalam arti kompleks adalah ada yang murid dari masyarakat di beberapa tempat itu ada pemahaman kooperasi yang berbeda karena orang melihatnya itu kooperasi itu seperti bang titil padahal tidak konsepnya itu karena beberapa teman-teman yang mungkin pemahamannya kurang konsepnya seperti itu maka sekarang kita buka kooperasi yang benar-benar bersendiri di kooperasi itu adalah tentunya mempunyai perizinan baik perizinan kooperasi maupun perizinan usahanya ini yang kita dorong terus bagaimana kooperasi ini bisa menguatkan perikunan di Kabupaten Kendal program-program kita selain tadi kita sampaikan kita melakukan sosialisasi kita juga melakukan pendampingan kepada kooperasi di Kabupaten Kendal baik penda kelembaganya, bisnis, pasar maupun teknologinya salah satunya bagaimana kita mendorong termasuk kita mendampingi kooperasi ini untuk bisa bergeser ke kooperasi modern yang data kami ada sekitar 50 kooperasi yang belum modern insya Allah tahun ini target kita ada 20 kooperasi 100% kooperasi kendal itu target kita di 2026 semua kooperasi kendal tarafnya sudah modern semuanya harapan ke depan tentunya kita kembali ke masuk tujuan kooperasi bagaimana kooperasi benar-benar menjadi sendi perikunan di Kabupaten Kendal yang kedua kooperasi yang sudah terbentuk kita jaga kesehatannya jadi jaga kesehatan kooperasi kita terus akan mendampingi melakukan pengawasan termasuk fasilitasi pemberdayaan dari tataran kooperasi yang jelas satu modernisasi ini tidak hanya modernisasi bangunan utilitasnya saja tapi adalah modernisasi tataran kelembagaan tata kelolaan kelembagaan sekali lagi tataran tata kelolaan kelembagaan itu yang poin-poin yang harus kita pegang bersama selain tata kelolaan kelembagaan adalah tata kelolaan keuangan jadi kadang orang itu kesima oleh bentuk bangunannya itu bagus, itu bagus itu juga dorong juga tapi yang terpenting adalah tata kelolaan kelembagaan maupun tata kelolaan keuangannya Monggo, sederik-sederik sahabat-sahabat kita termasuk warga kebupatan Nidal khususnya silahkan kita kembangkan kooperasi kita dari kita dari kita sekali lagi dari oleh dan untuk kita bersama itu kekuatan di program kebupatan kendal dan untuk teman-teman kooperasi terus bergerak menuju kooperasi yang modern demikian untuk memajukan kooperasi di kendal terutama dalam aspek digitalisasi yang dapat membantu kooperasi menjadi lebih efisien transparan dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya perlu dukungan dari pemerintah terkait agar hal ini dapat terwujud demi meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupatan kendal utamanya bagi mereka yang sulit mengakses layanan perbankan konfesional dan pemisah catatan sang jurnalis terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus menyaksikan catatan sang jurnalis hanya di lingkar TV sampai jumpa di episode-episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati